Selamat pagi, anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Marilah kita sama-sama menyapa, lelaki. Selamat pagi, lelaki. Kita semua baik-baik saja. Ya, anak-anak. Hari ini kita sudah memasuki pengulangan dari unit lima part kedua. Lase bilangnya 2B. Marilah kita buka buku mandarin kita yang berwarna merah muda pada halaman. Karena kita minggu lalu sudah mempelajari mengenai cerita sebelumnya, lalu mengenai kosa kata, maka pada hari ini kita akan mempelajari yifang, yaitu adalah tata bahasa. Marilah kita buka buku kita pada halaman 66. Hari ini yang kita pelajari atau ulang untuk dipelajari adalah inwi. Shoui. Karena sesuatu, maka terjadilah sesuatu. Ya, inwi dan shoui ini sangat penting. Karena di sini kita bisa menjelaskan latar belakang dan akibat terjadinya hal tersebut. Contohnya, inwi, wo cintian sheng ping le. Karena saya hari ini sakit, shoui, karena itu. Atau makanya, puneng cixue xiao. Tidak bisa pergi ke sekolah. Marilah kita lihat contoh inwi dan shoui pada halaman 65. Marilah kita buka buku kita pada halaman 65. Inwi, wo e le. Karena saya lapar. Suo yi, wo siang chifan. Karena itu saya ingin makan. Bisa juga kita berkata seperti ini. Inwi, cia li me yu fan. Suo yi, wo e le. Karena di rumah tidak ada makanan. Karena itu saya lapar. Berikutnya. Inwi, mama, ken wo chi chifan. Karena ibu pergi ikut saya pergi makan. Suo yi, ta me yu chi nai nai cia. Karena itu dia tidak pergi ke rumah nenek. Bisa juga demikian. Inwi, mama me yu chi nai nai cia. Karena ibu tidak pergi ke rumah nenek. Suo yi, makannya. Mama, ken wo chi chifan. Mama ikut saya pergi makan. Contoh nomor tiga. Inwi, karena cia li di rumah. Ye me yu mientiao. Juga tidak ada bakmi. Suo yi, mama, tai wo chi chifan. Ibu membawa saya pergi untuk makan. Bisa juga kita membuat kalimat demikian. Inwi, mama, ken wo chi chifan. Karena mama ikut saya pergi makan. Suo yi, karena itu cia li yu me yu mientiao. Di rumah juga tidak ada bakmi. Contoh nomor empat. Inwi, papa, ken chi, ken hen chao chi. Karena ayah sangat cemas. Suo yi, ta chi shi xiao chal mama. Dia pergi ke sekolah. Mencari ibu. Bisa juga kita membentuk dari kalimat bawahnya. Inwi, mama pu chai shi xiao. Karena mama tidak di sekolah. Suo yi, karena itu. Papa hen chao chi. Papa merasa sangat cemas. Contoh nomor lima. Inwi, cia li, me yu fan. Karena di rumah tidak ada makanan. Suo yi, wo chi ping wo. Karena itu saya makan apel. Apakah yang akan kalimat yang kita buat Bila kita harus membuat dari bagian bawah? Untuk menanggapi kalimat bagian bawah? Inwi, cia piang, cia piang kuo hai mei pao. Karena makan apel masih belum kenyang. Suo yi, wo chi fan. Karena itu saya makan. Inwi, mama mei tai shou chi. Karena mama tidak bawa handphone. Suo yi, nai nai kei papa ta dien hua. Karena itu nenek menelpon ayah. Soal di bagian bawah. Inwi, papa cao putao mama. Karena ayah tidak menemukan mama. Lah, bagaimana cara membuat kalimat dengan kata suoi sebagai kelanjutannya? Karena ayah tidak menelpon mama. Maka ayah menelpon nenek. Inwi, papa cao putao mama. Cao, tau, itu artinya adalah ketemu. Tapi bila diselipkan cao putao, artinya tidak ketemu. Inwi, papa cao putao mama. Karena papa tidak menemukan mama. Suo yi, papa. Kei. Boleh? Kalau papa menelpon mama. Papa, kei. Mama. Ta tian hua. Atau kalian juga bisa mengatakan, karena ayah tidak bisa menemukan ibu, maka ayah menelpon nenek. Papa, kei. Nai nai. Ta tian hua. Contoh berikutnya. Inwi, chi bingguo hai mei pao. Karena makan apel masih belum kenyang. Suo yi wo hai siang chi mientiao. Karena itu saya masih ingin makan bakmi. Pertanyaannya. Inwi, cia li yu mei yu mientiao. Pertanyaannya. Karena di rumah juga tidak ada bakmi. Suo yi bla bla bla. Bagaimana cara pembentukan kalimatnya? Kalian bisa membuat kalimat seperti ini. Karena di rumah tidak juga ada bakmi. Suo yi wo chi bingguo. Karena di rumah tidak ada bakmi. Makanya saya makan apel. Berikutnya. Inwi, papa cao putao mama. Karena ayah tidak bertemu dengan ibu. Suo yi papa heng cao chi. Karena itu ayah merasa sangat cemas. Pertanyaannya. Inwi, papa heng cao chi. Karena ayah merasa sangat cemas. Tidak. Karena ayah merasa sangat cemas. Suo yi. Di sini kita bisa mengatakan. Karena ayah merasa sangat cemas. Makanya ayah menelpon ibu. Di sini jawabannya. Bisa kita rangkai seperti ini. Karena ayah merasa sangat cemas. Apa yang kalian lakukan bila kalian merasa sangat cemas? Bila kita merasa sangat cemas. Kita bisa menelpon seseorang. Inwi, papa heng cao chi. Suo yi. Suo yi. Maka itu. Papa menelpon mama. Papa. Kei. Mama. Ta. Tian. Hua. Berikutnya. Contoh yang terakhir. Karena ibu tidak pergi ke rumah nenek. Karena itu nenek menelpon ibu. Pertanyaannya. Karena ibu tidak membawa telepon. Apa yang kalian lakukan bila kalian tidak bisa menghubungi kalian? Ibu kalian. Kalian pasti merasa sangat cemas. Cemas bahasa Mandarin-nya adalah cao chi. Nah, di sini siapakah yang merasa cemas? Kalian atau nenek? Betul sekali. Nenek merasa sangat cemas. Inwi, mama. Nei yu tai shou chi. Nenek merasa sangat cemas. Nenek merasa. Nei un to in. Suo yi. Nenai. Nenek merasa cemas. Anak-anak, mari kita buka buku kita, halaman 67. Hari ini kita akan belajar tingli. Atau listening Sebelumnya Lawse juga hampir saja Berlupakan untuk menerangkan kalian Mengenai pu dan ma Mari kita lihat sebentar Pu artinya adalah tidak Bila pu ini diletakkan di antara Kata sifat yang kembar Misalnya pu Pu artinya banyak Putu sedikit atau tidak banyak Tapi bila tu putu Maka nilainya adalah Banyak tidak Banyak tidak Kalau dalam bahasa Indonesia Pertanyaannya adalah Nitesu bukumu Tu putu Bukumu banyak tidak Bagaimana dengan ma Ma artinya adalah apakah Kita meletakkan huruf Mandarin ini Kalau kau tertanya Biasanya di question partikel ini Di bagian akhir dari kalimat Nitesu tuoma Apakah bukumu banyak? Berikutnya Hui artinya adalah bisa Pu hui Tidak bisa Hui pu hui Bisa tidak Marilah kita membuat Melihat contoh kalimatnya Nihui pu hui Ti mengendarai Zizhingchir Sepeda Kamu bisa tidak mengendarai sepeda Sekarang kita akan menggunakan Hui dan ma Bisakah Ni hui Ti Zizhingchir Ma Bisakah kamu mengendarai sepeda Apakah kamu bisa mengendarai sepeda Berikutnya Si huan Si huan Artinya adalah Suka Pu si huan Tidak suka Si Pu si huan Suka tidak Marilah kita membentuk Nah Kata yang dengan dua suku kata Seperti si huan Jika menggunakan bentuk pengulangan pu Maka yang diulang hanya suku kata pertamanya saja Seperti si huan Kita jangan bilang si huan pu si huan Cukup si Pu si huan Karena disini ada Satu Dua suku kata Ya Marilah kita lihat contoh kalimatnya Ni Si Ni Si Pu si huan Kan Shu Kamu suka tidak membaca buku Sekarang kita akan melihat si huan dan ma Apakah suka Ni Si Juan Kan Shu Ma Apakah kamu suka membaca buku Demikianlah contoh dari penerangan mengenai tata bahasa hari ini Marilah kita buka buku kita halaman 67 Ting Li Atau Listening Marilah kita dengarkan baik-baik Ni men ya orang jantin Y Y Ting Li Y Y Wodui mama shuo Wodui mama shuo Wodui mama shuo Saya bilang ke ibu Wodui mama shuo Betul atau salah Maaf Bila disini Apakah sesuai dengan gambar Bila betul Berikan checklist Bila salah Berikan tanda X Nomor dua Er Er Ta yitin shi lin yisheng Ta yitin shi lin yisheng Coba kita ingat-ingat Profesi apakah Yisheng Ta yitin Dia Pasti Shi Adalah Lin Marga Yisheng Profesi apakah Yisheng Suster Dokter Atau It's senior Disan tii Nomor tiga San Woyou Wu zhi Cienbi Woyou Wu Chi Limah Batang Cienbi Danshi Shenzai Wode Cienbi Sall Le Y Z Tanshi Tetapi Shenzai Sekarang Wode Cienbi Pencil saya Saar Apa arti dari Saar Bertambah atau Berkurang Saar Le Y Zhi Sebatang Betul Atau Salah Nomor Empat Si Mama Woy Lai Deshihau Wozai Zuo Zuo Ye N Mama Woy Lai Deshihau Ketika Mama Kembali Wozai Zuo Zuo Ye Ne Apa arti Dari Zuo Zuo Ye Menonton Televisi Atau Mengerjakan PR Zuo Zuo Ye Betul Atau Salah Nomor Lima V GZEJIAN YIFU HEN TA YDIN SE BABA DE ZHIJIAN YIFU Pakai YAN 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 TA Sangat TA Apa arti Dari Huruf TA Besar Atau Kecil ZIJIAN YIFU YIDIN SE BABA DE Pakai YAN 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 Kalian melihat gambar ini? Apakah betul atau salah ya? Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mulai mengerjakan buku aktivitas kita yang berwarna putih. Maaf. Berikut anak-anak kita akan mengerjakan latihan guratan kita. Nah, pada halaman, bukalah buku kalian pada halaman 69. Tongshue, kita akan mengerjakan latihan guratan kita. Buatlah huruf-huruf ini sesuai dengan contoh yang diberikan dan sebanyak sejumlah kotak yang disediakan. Setelah itu, setelah kalian membuat huruf Tongshue dengan mengikuti aturan yang diberikan, jangan lupa untuk menghitung berapa jumlah guratan yang diperlukan pada bagian yang telah disediakan. Tuliskanlah huruf ini sebagai batian dari pembelajaran kita pada hari ini. Tugas kita adalah mengerjakan halaman 69 dan 70. Bila kalian telah selesai mengerjakan, jangan lupa untuk mengumpulkan hasil pekerjaan guratan kalian dari buku mewah merah muda, halaman 69 dan 70 pada bagian penugasan atau assignment. Di mana datelinenya adalah hari Jumat, hari Senin. Di mana datelinenya adalah hari Senin. Bukan hari Jumat, tapi hari Senin. Sampai jumpa di video selanjutnya.